Intro Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Framework Indonesia Kita masih berada di seri tutorial membuat sistem informasi akademik dengan menggunakan Code Ignator Dan pada video sebelumnya kita sudah berhasil untuk membuat halaman kartu rencana studi atau KRS Nah maka pada video kali ini kita akan melanjutkan tutorial ini yaitu pada halaman KHS Nah untuk input nilai nanti kita akan buat setelah kita membuat KHS Karena nantinya input nilai ini akan terintegrasi dengan KHS Maka kita perlu untuk membuat KHS terlebih dahulu Oke langkah pertama yang akan kita lakukan Kita akan melakukan setting di href submenu KHS ini Silahkan teman-teman buka text editornya Kemudian kita buka file sidebar Oke, buka folder application Kemudian ke views Folder templates administrator kita buka sidebar Kemudian kita cari KHS Oke, ini KHS Oke, ini KHS Buka tag PHP ECHO BASE URL Kemudian kita masukkan directory administrator Slash nilai Oke, kalau sudah selesai kita save Selanjutnya kita akan membuat controller nilai Silahkan teman-teman Buat controller nilai di dalam folder controller administrator Klik kanan new file Kita simpan dengan nama nilai.php Kita buka tag PHP Kelas nilai Extend CI controller Kemudian kita buat function index Nah sama halnya seperti ketika kita membuat halaman KHS ya Jadi sebelum kita mengakses halaman KHS ini Kita akan membuat form terlebih dahulu Untuk masuk ke dalam halaman KHS nya Maka di bawah sini kita akan load view nya Untuk masuk ke halaman KHS Tapi sebelumnya kita akan tentukan dulu Data yang akan kita gunakan untuk masuk ke dalam halaman KHS Untuk datanya ini kita akan bungkus ke dalam atai Dolat data sama dengan atai Kemudian kita masukkan data yang pertama adalah NIM Sama seperti ketika kita membuat form untuk masuk KHS ya Oke kemudian kita set value nya Yaitu NIM Kemudian ID tahun akademik THN akad Set value ID THN akad Lalu di bawahnya kita load view nya Kita copy saja dari controller KHS Nah ini kita copy Nah ini kita copy Kemudian kita paste di bawah variable datanya Oke Kemudian untuk view utamanya ini kita ganti ya Jadi masuk KHS Oke Kemudian kita akan buat view masuk KHS ini Silahkan controller nya disimpan dulu Kemudian kita ke folder views Dan di dalam folder administrator kita buat new file Kita save dulu dengan nama masuk KHS.php Nah untuk masuk KHS ini sebenarnya tidak jauh beda ya Dengan masuk KHS Jadi kita copy saja dari file masuk KHS Silahkan buka view masuk KHS Oke nah ini kita block lalu copy Paste di dalam file masuk KHS Oke Nah kita tinggal ubah judulnya Form masuk halaman KHS Oke kemudian untuk action ya Disini kita ubah base url nya Yang pertama kita ubah dulu nama controller nya nilai Dan function nya kita ubah jadi nilai aksi Oke kemudian kita masuk ke form group Disini kita yang masukkan yang pertama adalah name Selesai dengan tadi yang kita panggil di controller yaitu name Tipenya text Kemudian disini namenya name Oke kalau sudah selesai view nya silahkan di save Kemudian kita ke browser kita lihat apakah Form masuk halaman KHS nya ini sudah masuk Oke kita ubah dulu untuk url nya ya Administrator slash controller nya nilai Oke enter Nah ini sudah masuk ya Form masuk halaman KHS Dan disini juga sudah masuk untuk tahun akademik dan semester nya Nah ini kalau kita masuk dengan menggunakan NIM yang ada di dalam tabel mahasiswa Lalu kita proses pasti error ya Karena kita belum membuat function nilai aksi di dalam controller nilai Yang tadi kita panggil di view masuk KHS Yang ini jadi kita sekarang buat dulu function nilai aksi di dalam controller nilai Silahkan kembali lagi ke controller nilai Kemudian di bawah function index kita buat function nilai aksi ya Public function nilai aksi Kemudian kita panggil function rules KHS untuk form validation nya Dolat this Underscore tools KHS Kemudian kita akan buat if untuk form validation nya Dolat this Form validation Dan sama dengan sama dengan false Apabila form validation nya false maka akan dikembalikan ke function index Dolat this Dolat this Function index Kemudian kita buat else apabila form validation nya betul Maka kita akan masuk ke halaman KHS Berdasarkan inputan yang kita masukkan yang pertama yaitu NIM Dolat this Input Post Post NIM Koma True Kemudian Dolat THN Akat Sama dengan Dolat this Input Post ID THN Akat Koma True Oke kemudian di bawahnya kita masukkan query untuk menampilkan KHS berdasarkan NIM dan tahun akademik Untuk query ini kita buat variable query Sama dengan kita masukkan query nya select Kita masukkan query nya select KHS ID THN akat koma KHS titik kode mata kuliah koma KHS titik kode mata kuliah Matang Mata kuliah Mata kuliah Mata kuliah Mata kuliah KHS Koma KHS KHS Titik nilai Kemudian kita masukkan from dari tabel KRS kemudian kita masukkan inner join tabel matakuliah on ks.kodematakuliah sama dengan matakuliah.kodematakuliah where ks.nim sama dengan dolar nim n ks.id tahun akademik sama dengan dolar tahun akademik kemudian dibawahnya kita buat dolar sql sama dengan dolar dis db query dolar query kita ambil dari atas tadi dolar query nya lalu kita diesel kemudian kita buat lagi variable di bawahnya variable smt sama dengan dolar dis db select dari tahun akademik tabel tahun akademik koma semester koma semester tabel tahun akademik where where kita buat atai id tahun akademik dolar thn akad kemudian get show kemudian di bawahnya kita akan tampilkan query untuk menampilkan data mahasiswa dan program studi berdasarkan id prodi dari mahasiswa oke kemudian disini kita buat lagi variable query stf sama dengan select mahasiswa titik name koma mahasiswa nama lengkap koma prodi nama prodi from dari tabel mahasiswa kemudian kita inner join dengan tabel prodi on mahasiswa titik nama prodi sama dengan prodi titik nama prodi lalu di bawahnya kita buat dollar mhs sama dengan dollar this db query kita ambil variable query stf ini dollar query underscore code stf kemudian row oke lalu kita konversi ya semesternya dari bentuk integer ke dalam bentuk string jadi kita buat if dollar smt semester sama dengan sama dengan 1 maka kita buat variable tampil semester semester sama dengan ganjil kemudian else dollar dollar tampil semester sama dengan genap oke kemudian di bawahnya kita buat ari untuk menampung data dari tabel mahasiswa dan program studi jadi disini kita buat dollar data sama dengan ari oke kemudian data yang kita masukkan kita masukkan disini yang pertama mhs data dollar sql ya data yang tadi kita sudah deklaraskan dari atas yang ini oke untuk data selanjutnya ini kita copy paste di bawahnya ini mhsnim kemudian ini dollar name kemudian mhs nama ini dollar mhs nama lengkap kemudian mhs prodi ini jadi nama prodi mhs nama prodi kemudian ini tahun akademik thn underscore akad smt ya kita ambil dari variable smt yang sudah kita buat dari atas yang ini untuk tahun akademik dan kita buat untuk semesternya kita pisahkan dengan tanda kurung ya oke seperti ini tambah dollar tampil semester yang kita ambil dari variable tampil semester ini lalu kita tutup tanda kurungnya oke kemudian di bawahnya kita load view nya untuk menampilkan khs kita copy aja dari khs masuk khs dan kita paste di bawah oke kemudian view utamanya ini kita ganti jadi khs oke kalau sudah selesai silahkan disimpan selanjutnya kita akan membuat view khs silahkan buka kembali folder views oke dan di dalam folder administrator kita buat new file kita save dengan nama khs.php oke untuk khs ini supaya lebih cepat kita copy saja dari file krs ya silahkan buka file krs list nah ini krs list ini kita block lalu copy paste di dalam file khs oke judulnya kita ubah jadi kartu hasil studi khs kemudian judul yang ini juga kita ubah jadi kartu hasil studi lalu untuk data-datanya ini kita ubah juga sesuai dengan yang tadi kita sudah deklarasikan di controller yang ini untuk name ini kita ubah jadi dollar mhs name kemudian untuk nama lengkap mhs nama kemudian untuk prodi mhs prodi dan untuk tahun akademik dollar thn akad oke untuk button tambah ini kita hapus ya karena untuk khs kita tidak perlu tambahkan karena datanya berdasarkan data krs kemudian untuk print ini kita biarkan aja dulu nanti kita buat belakangan oke kemudian untuk data-datanya yang pertama nomor kemudian kode mata kuliah nama mata kuliah sks nah karena ini khs maka kita tambahkan kolom nilai kita buat disini nilai dan untuk skor ya sementara untuk aksi ini kita tidak perlukan hapus aja button aksi yang ada di bawah juga kita hapus yang update dan delete oke kemudian kita akan menampilkan datanya ya disini yang pertama kita akan deklarasikan terlebih dahulu yang pertama untuk nomor oke kemudian jumlah sks dan jumlah nilai ya kita buat dollar jumlah nilai sama dengan 0 kemudian kita tampilkan datanya di bawah dengan menggunakan for each ini kita ganti aja jadi mhs data s dollar tau oke data pertama yang ditampilkan adalah nomor kemudian data kedua adalah kode mata kuliah ini kita ganti jadi tau kemudian data yang kedua adalah nama mata kuliah ini jadi tau urutannya sesuaikan dengan yang di atas ya kemudian sks oke jadi disini ini kita copy aja paste di bawahnya echo row sks kemudian nilai kemudian untuk score kita buat tag td buka tag php echo score nilai kita masukkan dollar tau nilai koma dollar tau sks kemudian di bawahnya kita buka tag php untuk jumlah sks dan jumlah sks ini kita hapus dan kita buka tag php yang pertama untuk kita ambil variable jumlah sks dollar tau sks kemudian jumlah nilai sks nilai koma dollar tau nilai koma dollar tau sks kemudian di bawahnya kita buat baris untuk jumlah jumlah sks dan jumlah sks oke jangan lupa untuk jumlah oke jangan lupa untuk jumlah ini semuanya harus di luar for each ya supaya nanti tidak tergandakan jumlah totalnya jadi di luar for each nya kita buat tag tr buat tag td kita call span 3 call span 3 kolom kita masukkan jumlah oke yang pertama untuk jumlah sks kita buka tag php kita buka tag php kemudian echo dollar jumlah sks oke dan untuk nilai jumlah nilai buka tag php echo dollar jumlah nilai nah di bawahnya kita buat satu lagi ya untuk indeks prestasi ini kita hapus aja karena ini dari tabel krs ya kemudian di luar tag table kita buat indeks prestasi sama dengan buka tag php echo number format kita masukkan number formatnya disini yaitu jumlah nilai sorry variable jumlah nilai dibagi variable jumlah sks oke kalau sudah selesai kita simpan kemudian kita kembali lagi ke controller kita akan buat function rules krs ya eh sorry rules krs nah ini untuk melakukan form validation nya oke jadi disini kita buat public function underscore rules krs oke yang pertama kita set untuk rules name ya dollar this form validation set set rules untuk name kita masukkan initial nya name dan value nya required oke ini kita copy aja dan kita paste untuk data untuk form validation function id tahun akademik ini jadi id thn akan kemudian kita kembali lagi ke views krs nah disini ada yang perlu kita buat ya yaitu function score nilai nah untuk function score nilai ini kita akan buat di dalam helper kita sendiri jadi nanti kita akan buat helper dan kita buat function score nilai ini tapi disini ada yang salah ya ini bukan nilia ini nilai nah tadi salah ketik ini nilai ini juga nilai oke kemudian di atas juga tadi sepertinya ada yang perlu kita perbaiki nah ini untuk nama lengkap bukan mhs lengkap ya tapi mhs nama oke oke lalu view nya kita simpan sekarang kita akan buat helper di dalam folder helpers dan kita buat function score nilai oke jadi teman-teman silahkan kita buka folder helpers nah ini folder helpers nya kemudian di dalamnya kita buat new file kita simpan dengan nama function titik php lalu kita buka tag php function score nilai ya jadi disini kita akan buat sebuah function untuk mengkonversi nilai angka menjadi bentuk abjad oke jadi kita buat parameternya dulu nilai dan sks if dolar nilai sama dengan sama dengan a maka dolar score nya sama dengan 4 dikali sks else if dolar nilai sama dengan sama dengan b maka dolar score sama dengan 3 kali dolar sks oke ini kita copy aja paste di bawahnya if nilai c apabila nilainya c maka skor nya 2 dikali sks else if nilai nya d maka skor nya 1 dikali sks kemudian else dolar score 0 kita return dolar score selanjutnya kita akan konfigurasikan function kita ini silahkan ke folder config kemudian autoload lalu kita cari helper nah ini helper kita tambahkan helper kita disini yang barusan kita buat namanya function oke silahkan autoload nya disimpan untuk nama function nya ini kita rename dulu ya jadi function helper kita kembali lagi ke folder helper nah ini kita rename dulu jadi function helper oke kalau sudah selesai semua silahkan di save kemudian kita ke browser kita lihat apakah halaman khs nya sudah masuk kita akan masuk dulu melalui khs form atau form masuk khs kita masukkan name nya lalu klik di process nah ini sudah masuk ya datanya semua sudah terpanggil tapi ini nilainya masih kosong karena kita belum membuat form untuk input nilai oke untuk pertemuan selanjutnya kita akan membuat untuk input nilai dan cetak transcript sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati